Dulu pernah kelainan itu, hamilnya sangat besar itu mas, saya kira itu kembang, tiba-tiba sedang melahirkan minyak kelainan, mulutnya dua, berkepala satu, bermata tiga. Terima kasih telah menonton! 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 badannya itu memas mulai minum itu udah enggak masuk deh Mas gak bisa masuk Iya kayak biasanya gitu enggak kenapa sampai ini tapi untuk berdiri itu bisa nggak bisa Oh cuman tiduran gitu ya tiduran tuh setiap harinya cuman tidur kalau buang air besar itu normal normal ya buang air kecil buang air besar normal semua cuman kondisinya terlentang gitu ya Iya itu temen-temen untuk makan Mas bagaimana Mas mungkin panggilan tuh Mas karena apa mulutnya dua ya ketutup selalu buka terus kalau untuk diberusaha dicontang itu Mas dikasih apa gitu kalau minumnya ya saya contang contang terus ya biar ada isinya sudah sempat diperiksakan ke dokter atau apa Mas sudah dokternya juga ke sini juga Iya tapi dokternya sudah bilang ya kamu pelihara aja kalau dikasih hidup kamu pelihara oke kalau ada rezeki yang hidup kalau nggak ada ya udah ya diikhlaskan lah Mas ya diikhlaskan kasihan temen-temen dan dokternya pun baru menangani itu baru kali ini berarti Mas ya sepertinya belum ada Mas belum ada ya belum pernah ada untuk kuburannya di sebelah mana Mas ada bunganya itu Oh ini teman-teman kita lihat ini kuburannya temen-temen ini ini mas ya ini patokannya warna putih ini bunganya temen-temen kuburnya di sini ini sebelum meninggal ini dikasih nama nggak Mas nggak ada namanya belum hehehe biasanya anak-anak atau orang-orang kuburnya ternak ini waduh heboh dikasih nama atau apa gitu Mas hehehehehehehe Sapi ajaib Sapi ajaib namanya Sapi ajaib teman-teman ini baru kali ini sangat disayangkan sekali ini untuk alamat jelasnya di mana Mas kok saya bingung cari-cari kayak di mana susah ini desa Dusun Suling ya Dusun Suling Desa Bagon Desa Bagon RT2 RW7 ini masuk kecamatan apa Mas Puger Puger ya masuk kecamatan Puger teman-teman Desa Bagon ya Mas ya Oke boleh diinfokan Mas mungkin teman-teman mau kesini atau apa nomor HPnya Mas Saiful mungkin kalau misal Mas Saiful mau jual sapi atau bahkan bisa enak Mas kalau misal Mas Saiful punya sapi nih nanti bisa diinfokan kesini Mas Wah ini Mas Saiful punya sapi istimewa ini babonya apa ya super-super gitu ada nomor WA nya Mas Saiful dibawa anaknya HPnya dibawa anaknya Oke nanti saya sertakan link di deskripsi aja teman-teman semuanya nih Oke lanjut Mas Saiful untuk makan seharinya itu apa Mas ya rumput rumput pernah dikasih ini enggak Mas apa namanya kayak ampas gitu Mas enggak enggak pernah cuman rumput alami rumput alami rumput kalau untuk mandi Mas berapa kali Mas sehari Mas kalau mandi itu seminggu kadang tiga kali seminggu tiga kali karena juga lama-lama potong Iya karena juga lihat bersih Mas kondisinya Mas enggak anu mungkin kandangnya juga bersih Mas ya Oke Mas Saiful terima kasih antas informasinya yang sudah diberikan semoga Mas Saiful kedepannya diberikan rezeki yang banyak halal dan baroka diberikan kesehatan dan nanti ada apa ya diberikan pengganti sapi yang lebih sehat lagi lebih sempurna dan bisa menghasilkan sapi-sapi berkualitas Mas ya Oke terima kasih sampai disini dulu teman-teman liputan saya kali ini jika ada kritik dan salam mohon di komen saja teman-teman Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kamu punya pendapat tentang video barusan jangan ragu untuk tinggalkan komen di bawah dan semoga video ini bisa memberi manfaat untuk kamu semua terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih